Intro Anda pasti tahu jika pemungutan suara pada pemilu 2024 nanti akan jatuh pada hari Rabu, tepatnya tanggal 14 Februari. Tetapi apakah Anda sadar sejak tahun 2009 pemungutan suara selalu dilaksanakan setiap hari Rabu? Mari kita tarik mundur ke pemilu 1999. Pada pemilu tahun 1999, pemilu diadakan pada hari Senin tanggal 7 Juni. Begitu pula pada tahun 2004 pemilu jatuh pada hari Senin. Lalu sejak kapan sih pemilu berlangsung pada hari Rabu? Sebenarnya pemungutan suara jatuh di hari Rabu pertama kali adalah di pemilu Presiden tahun 2009. Pada tahun 2009 pemilu diagendakan secara terpisah. Pemilu legislatif dilaksanakan pada Kamis 9 April dan pemilu Presiden pada Rabu 8 Juli. Sejak saat itu pemungutan suara selalu diagendakan pada hari Rabu. Sebut saja pemilu tahun 2014 yang digelar 9 April jatuh di hari Rabu. Lalu pemilu 2019 pada hari Rabu 17 April. Lalu pada pemilu 2024 nanti penyelenggara pemilu pun telah sepakat melaksanakan Pesta Demokrasi pada 14 Februari yang juga jatuh di hari Rabu. Tetapi sebenarnya ada apa sih dengan hari Rabu? Mengapa harus hari Rabu? Siapa sih yang berhak memutuskan hari dari pemungutan suara? Berdasarkan undang-undang, KPU sebagai penyelenggara pemilu lah yang berwenang untuk membuat keputusan mengenai hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. Kemudian pemilihan hari Rabu ini tidak ada hubungannya dengan hal yang mistis, melainkan pihak penyelenggara telah mempertimbangkan perilaku pemilih Indonesia. Pertimbangan pertama adalah agar jatuh pemilu yang diagendakan sebagai libur nasional tidak terlalu berdekatan dengan akhir pekan. Bayangkan betapa banyaknya orang yang memanfaatkan hari kecepit nasional ataupun liburan panjang jika pemungutan suara dilakukan dekat dengan weekend. Dihawatirkan jumlah partisipasi akan menjadi lebih sedikit karena banyak yang memilih pepergian. Lalu pertimbangan kedua adalah jika ada sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, masih ada waktu untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Karena KPU telah menetapkan batas waktu gugatan yaitu 3x24 jam dari penetapan hasil pemilu nasional. Untuk memenuhi hak demokrasi masyarakat, pemerintah menetapkan hari pemilihan umum sebagai libur nasional. Tujuannya agar di hari pencoblosan nanti tidak ada hambatan bagi kita untuk pergi ke TPS. Baik untuk memberikan suara ataupun menyaksikan proses penghitungan suara. Oleh karena itu, di pemilu 14 Februari nanti, sempatkan diri Anda untuk datang ke TPS. Pilihlah calon yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani kita. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai suara kita dicurangi oleh pihak lain. Terima kasih telah menonton!